Pemirsa tingginya kasus COVID-19 di Kota Cimahi mengakibatkan lahan pemakaman untuk pasien COVID-19 nyaris penuh. Terkait hal tersebut, akhirnya pemerintah Kota Cimahi menyiapkan lahan baru dengan kapasitas 270 lubang pemakaman. Pemerintah Kota Cimahi menetapkan lokasi baru lahan pemakaman pasien COVID-19 di Kampung Lebak saat Kelurahan Cipageran, Cimahi Utara. Hal tersebut ditentukan setelah PLT Wali Kota Cimahi beserta jajarannya melakukan rapat persiapan pembangunan pemakaman khusus COVID-19 Jumat sore. PLT Wali Kota Cimahi, Ngatiana menyebutkan lahan TPU baru bisa menampung 270 makam pasien COVID-19. Upaya tersebut dilakukan setelah TPU Cipageran tersisa 12 liang lahat yang tersedia untuk satu minggu. Terlipat dan akses jalan supaya secara diperbaiki hingga untuk operasional mobilitas bisa tercampur dengan baik. Itu segera dilaksanakan karena tempat pemakaman yang ada di Cipageran hingga sekarang tersisa 12 liang. Maka kita segera dilakukan pemakaman yang sediakan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, total kasus COVID-19 berjumlah 2.247 kasus dengan angka kesembuhan mencapai 1.662 atau 72 persen. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV